Halo dan salam iwa buncin Ya ditinggalin pulang kampung ya mudik Berlebaran dan admin coba tinggalkan ya lebih kurang Satu minggu lebih lah ya anggap aja 10 hari Nasib aquarium admin sudah seperti ini ya semoga aja keliatan jelas Sebelum mulai videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias Bisa segera kamu tonton bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbuncit.com Karena disitu admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Follow akun IG admin di addpositifadi Oh iya like juga fanpage dari iwakbuncit.com Lihat di bagian depan sudah lumur menumpung Di bagian belakang ini sudah admin coba bersihkan Yang lebih parahnya lagi adalah aquarium ini Ini sebenarnya semuanya tadi adalah lumut Cuma admin buru-buru bersihkan Sayangnya gak sempat di videokan Ini lumut semua kanan kiri depan belakangnya Lihat aja airnya sudah menghijau seperti ini Ya tinggal nunggu aja untuk bisa kesedot oleh filter Jadi ya seperti inilah nasib dari aquarium karmas koki admin yang ditinggal berlebaran Kondisi air juga sudah surut ke bawah Airnya menguap Sudah mencapai batas pompa Filter juga sudah kotor Ya ini aquarium bukan ditinggal sepenuhnya ya Dalam artian ada yang jaga Sebatas ngasih makan Bersihin filter yang sebisa dia bersihin Cuma kalau sudah maintenance yang lebih dalam lagi Ya gak terlalu bisa Khawatir nanti ikannya malah mati Jadi ya sepertinya lampu ini menyala 24 jam nonstop tanpa dimatikan Dilihat dari aquarium ini yang kotor banget di bagian depannya Ikan juga admin cek tadi secara umum sehat Cuma ada satu ekor ikan yang terdeteksi jamuran Ini si rancu black Itu jamuran di bagian badannya Lihat aja itu di bagian wen juga ada jamur Di bagian badan ada jamur Ini nih ya jamur putih Di bagian ekor juga jamuran Airnya admin gak ganti ya Jadi awalnya itu sebenarnya ganti sebelum pergi lebaran Cuma ya berlama-lama di luar Yang jaga juga gak ngerti cara ganti air Jadi dibiarkan aja Ya hasilnya seperti ini Jamuran ikannya Ada yang terdeteksi satu Dan semoga aja gak merambat ke ikan yang lain ya Nah gimana cara nemuinnya Kalau sudah seperti ini Ya tentu kamu buru-buru bersihkan Untuk lumutnya Walau memang mungkin beberapa dari kamu Ada yang membiarkan lumut di bagian samping ya Karena gak terlalu ngaruh Yang penting bagian depan Tapi kalau admin bagian samping sini dibersihkan Bagian depan sana juga dibersihkan Kecuali bagian belakang itu tebal Samping sana di bagian bawah itu admin Biarkan sebagai pakannya Kalau ditanya airnya kotor seperti ini Apakah bisa bersih sepengalaman admin Walaupun warnanya hijau seperti ini Asalkan filter kamu bagus Prosesnya baik Ya dia akan lama-kelamaan beberapa jam Bakal jernih lagi Cuma ya karena ini ditinggal lama Jadi ada baiknya kamu lakukan penggantian air Maksimal 50% Jangan diganti semuanya Ingat Maksimal 50% Jadi setelah kamu bersihkan Kamu ganti 50% Kalau misalkan filter mekaniknya juga kotor Seperti ini sudah cukup kotor Ini bisa kamu cuci atau kamu ganti Silahkan pilih Yang penting pada saat kamu datang Habis dari pulang mudik Datang mudik Ya kamu Langsung bersihkan akwarium ini Supaya nanti penyakitnya Tidak menyebar kemana-mana Karena kalau admin lihat Sudah dirancung black Bisa saja ke ikan yang lain Sebagai tambahan lagi Kamu juga bisa berikan Metalin blue Supaya jamur yang Ada di dalam air ini Jamur-jamur parasit Yang menempel di badan ikan maskoki Juga bisa hilang Untuk takarannya Tinggal kamu sesuaikan saja Kalau mau di karantina Juga boleh Kamu pisahkan ikan Yang terindikasi jamuran tadi Seperti rancung black ini Kamu pisahkan di wadah karantina Lalu kamu coba Kasih metalin blue Kemudian di airasi Kemudian lakukan pemantauan Beberapa hari ke depan Apakah nanti si jamur ini Bakal hilang Kalau misalkan lagi Kamu punya heater Boleh dinyalakan Heaternya Karena admin sendiri Tidak lagi Menyalakan heater Karena lampu akwarium ini Sudah cukup panas Menghasilkan panas Sehingga admin Tidak menggunakan heater lagi Tapi kalau mau Gunakan heater Bisa digunakan Suhu yang direkomendasikan Untuk kondisi saat ini Ada 30-32 derajat Celcius Oke itu dia Tips dari admin Untuk bahasan video kali ini Admin akan coba Lakukan pembersihan dulu Sudah kotor banget Admin dadakan aja Bikin videonya Siapa tau Buat kamu yang pulang dari mudik Nemu kasus seperti ini Bisa dipraktekan Dan admin yakin Video ini tentu Bakal tayang Jauh-jauh mungkin Setelah mudik lebaran Silahkan like Subscribe Dan bagikan channel ini Ke teman-teman kamu Dan jangan lupa Kunjungi situs Iwabunci.com Karena admin akan update Beberapa konten Yang mungkin hanya bisa Dalam bentuk artikel saja Semoga bermanfaat Dan See ya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati